Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Christiana, menyatakan OJK akan memperpanjang restrukturisasi kredit atau pembiayaan perbankan hingga bulan Maret 2023. Ia menambahkan hal ini dilakukan untuk menjaga stabilnya indikator kinerja perbankan serta debitur restrukturisasi di masa pandemi saat ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan OJK, Heru Christiana, dalam konversi pers yang dilakukan secara virtual pada Rabu 8 September mengatakan, OJK akan memperpanjang restrukturisasi kredit perbankan sebagaimana yang terdapat dalam POJK 11 garis miring POJK garis miring titik 03 garis miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19. Sehingga bulan Maret 2023. Ada pun alasan utama OJK untuk melakukan perpanjangan tersebut, diantaranya menjaga momentum stabilnya indikator kinerja perbankan serta debitur restrukturisasi di masa COVID-19 yang sudah mengalami perbaikan. Kemudian sebagai bagian dari kebijakan counter-cyclical dan terakhir memberikan kepastian, baik bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi kita sudah cukup baik, sekiranya 7 persen, dan juga stabilitas perbankan kita juga masih terjaga, sehingga kita momentum itu akan tetap kita pegang supaya nanti akan bank terus melanjutkan perannya di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Heru Kristiana menambahkan, skema restrukturisasi kredit atau pembiayaan sepenuhnya diserahkan kepada bank, disesuaikan dengan profil debitur dan kemampuan bank, sehingga dapat bervariasi antar bank dan antar debitur. Tim kantor berita antara mewartakan.